Jadi Kalimantan itu saat ini berada dalam situasi kritis. Di musim hujan akan mendapatkan bencana banjir, di musim kemarau akan mendapatkan kebakaran hutan dan lahan gambur. Presiden Jokowi Dodo akhirnya mengunjungi Sintang, daerah di Kalimantan Barat yang bulan lalu mengalami banjir lebih dari 3 pekan lamanya. Di sana Jokowi menyampaikan solusinya untuk mengatasi banjir ini. Pertama dalam jangka pendek membuat tanggul geotube diisi pasir untuk penahan banjir. Kedua dalam jangka menengah dan panjang mengatasi kerusakan daerah aliran sungai. Inilah yang juga akan kita siapkan untuk dikerjakan yaitu penanaman kembali, penanaman pohon, penghutanan kembali, daerah-daerah yang berada di sekitar Sungai Kapuas maupun Sungai Melawi. Ini adalah Sungai Kapuas dan ini daerah aliran Sungai Kapuas. Membentang 9,8 juta hektare melewati 9 kabupaten di Kalimantan Barat. Dari sekian luasan ini hanya tersisa 4,2 juta hektare lahan tutupan hutan. Betul kata Presiden Jokowi bahwa telah terjadi kerusakan di wilayah Kapuas. Tapi apa iya penanaman pohon cukup untuk mengatasi banjir di daerah ini? Daerah aliran sungai atau das Kapuas menjadi bancakan banyak pihak. Dari data yang dihimpun Greenpeace dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Pertahanan Nasional, dari total luas das Kapuas 9,8 juta hektare setidaknya 4,8 juta hektare merupakan wilayah konsesi. Terdiri dari 265 izin baik konsesi sawit, hutan tanaman industri maupun HPH. Ini lebih besar dari luas tutupan hutan di das Kapuas yang tersisa 4,2 juta hektare. Nah saya mau sampaikan bahwa baik itu konsesi sawit maupun konsesi HTI, pada saat memulai mereka melakukan penanaman, maka yang dilakukan adalah penebangan secara penggundulan hutan, secara total. Sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya deforestasi di wilayah ini. Ini juga menyebabkan terjadinya sedimentasi di sepanjang sungai Kapuas. Sehingga banyak wilayah-wilayah kemudian yang setelah adanya sedimentasi, maka kedalaman sungainya juga menjadi semakin dangkal. Dan ini menyebabkan tangkapan air hujannya, tangkapan air, daya tampung air itu tidak mencukupi. Pemerintah memang punya moratorium hutan dan lahan gambut. Di area moratorium, pemberian izin baru untuk pembukaan lahan dihentikan. Masalahnya, hanya 3,4 juta hektare dari sisa 4,2 juta hektare tutupan hutan di das Kapuas yang masuk area moratorium. Jadi ada selisih sekitar 800 ribu hektare tidak masuk dalam area moratorium. Artinya apa? Artinya ancaman terhadap deforestasi tetap ada. Lantas, apakah cukup solusi Jokowi yang ingin melakukan penanaman kembali di das Kapuas? Jadi Kalimantan itu saat ini berada dalam situasi kritis. Di musim hujan akan mendapatkan bencana banjir. Di musim kemarau akan mendapatkan kebakaran hutan dan lahan gambut. Jadi untuk mengantisipasi banjir di tahun-tahun berikutnya, di tahun-tahun depan. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah harus ada penghentian deforestasi atau stop deforestasi. Itu yang pertama. Jadi seberapapun effort kita menanam, tidak sebanding dengan pembukaan hutan yang besar-besaran. Jadi harus ada yang pertama, stop dulu deforestasi. Nah yang kedua, memang harus ada rehabilitasi lahan dan hutan. Rehabilitasi lahan dan hutan ini berupa misalnya tadi yang Pak Jokowi sampaikan. Ada penanaman di wilayah-wilayah yang memang diidentifikasi sebagai wilayah yang rusak. Misalnya di wilayah-wilayah tambang. Karena di das Kapuas juga itu banyak sekali tambang-tambang batu bara. Nah ini yang harus direhabilitasi. Nah yang kemudian berikutnya, langkah ketiganya adalah harus ada normalisasi sungai. Jadi sungai Kapuas dan sungai Melawi yang begitu panjangnya, sungai Kapuas yang begitu panjangnya itu, itu harus direvitalisasi lagi. Terima kasih telah menonton!